Ramalan Xio Babi di tahun 2019 peruntungan jodoh karir dan kekayaan. Xio Babi adalah zodiac terakhir atau ke-12 dalam horos Cope Cina. Mereka yang masuk Xio Babi adalah yang lahir pada tahun berikut 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043. Babi dianggap sebagai hewan yang kurang pintar dalam budaya Cina. Babi suka tidur, malas dan suka makan sehingga menjadi gemuk yang membuatnya kurang disenangi. Namun ia memiliki sisi dan sifat positif, seperti jujur, lugu, lucu, apa adanya, tidak suka menyakiti orang lain, serta memberikan kemakmuran bagi orang lain. Sering pula babi dianggap sebagai lambang kekayaan. Tabel periode tahun babi Tahun babi awal akhir 1923-16 Februari, 1923-4 Februari, 1924-1935-4 Februari, 1935-23 Januari, 1936-1947-22 Januari, 1949-1947-1947-1948-1959-8 Februari, 1959-27 Januari, 1960-1971-27 Januari, 1971-24 Februari, 1972-1983-13 Februari, 1981-1983-1 Februari, 1984-1995-31 Januari, 1995-18 Februari, 1996-2017-18 Februari, 2007-6 Februari, 2008-2019-5 Februari, 2019-24 Januari, 2020-2031-23 Januari, 2031-10 Februari, 2032. Ramalan Sio Babi tahun 2019. Umum dalam budaya Cina, tahun yang sama dengan tahun kelahiran atau Sio seseorang disebut sebagai Beng Ming Nian. Sebagaimana orang Deng Nasyo Babi maka tahun ini bertemu dengan Beng Ming Nian mereka. Mitos Cina mengatakan, tahun Beng Ming Nian seseorang biasanya dipenuhi dengan berbagai masalah, ketidakberuntungan dan bahaya yang mengincar. Mirip dengan tahun sebelumnya, babi dapat menemukan keberuntungan di beberapa area kehidupan mereka, namun demikian tahun ini dibutuhkan kewaspadaan ekstra unut, menhindari kerugian di berbagai aspek. Babi kemungkinan besar akan mengalami banyak pasang surut emosional, membuat mereka merasa frustrasi dan tidak hati pada tahun ini. Tahun ini memang menjadi tahun yang agak berat untuk para Sio babi, dan yang terbaik adalah mencoba dan bertahanlah dalam situasi jika keadaan memungkinkan. Meski di berbagai aspek terdapat banyak masalah yang membuat frustrasi, percayalah, keberuntungan bukan tidak ada pada Anda, namun ini hanyalah soal waktu. Tahun depan adalah tahun yang sangat baik dan menghasilkan bagi Anda para Sio babi, tetapi waktunya tidak tepat untuk memanen hasil kerja Anda tahun ini. Sebaliknya, biasakan diri dengan kemungkinan kelalaian dan tingkatkan mereka sehingga Anda dapat memanfaatkan situasi serupa saat terjadi di masa depan. Agar mendatangkan sebanyak mungkin keberuntungan untuk tahun Anda, ada baiknya untuk menghadiri acara dua yang memiliki aura bahagia dan positif seperti pernikahan atau pertemuan keluarga. Kemudian juga ada baiknya bagi Anda berdoa untuk keselamatan di kuil favorit Anda selama tahun ini untuk melindungi diri Anda dari nasib buruk. Seperti biasa, cobalah untuk menghindari tempat-tempat dengan ki yang terlalu negatif seperti rumah sakit dan kuburan. Karir Sio babi tahun 2019, horoskop Sio babi pada 2019 mengungkapkan bahwa mengubah karir dapat membawa konsekuensi yang tak terduga, dan dalam banyak kasus harus dihindari. Sebaliknya, pertahankanlah apa yang sudah Anda kerjakan dan tetap fokus, sambil menghindari konflik yang terjadi. Babi memiliki cara langsung menghadapi masalah mereka dan kadang-kadang hal ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk melihat makna yang lebih dalam dari suatu masalah. Sementara babi dapat mengharapkan masalah-masalah yang terjadi tahun ini akan mengasah kemampuan mereka dalam mengontrol emosi, menambah kesabaran dan kebijakan dalam memaknai berbagai aspek kehidupan. Keberuntungan untuk babi tahun ini agak kurang bagus, sebab justru Sio mereka membawa keberuntungan bagi sekumpulan tanda Sio lainnya, tetapi babi sendiri tidak terlalu beruntung tahun ini. Ini bukan saat yang tepat untuk melakukan investasi atau mencoba peruntungan bisnis apapun. Namun, sebaiknya babi tetap fokus dan waspada pada datangnya kerugian dan meminimalisir sebisa mungkin, hingga pada akhirnya jika mereka akan lolos dan bertahan dari tahun ini tanpa banyak mengalami kerugian maka ini akan menjadi alamat bagus untuk karir Sio babi di tahun depan. Bulan Keberuntungan 8 April 20 Juli Bulan-bulan kurang beruntung 12 September 2 Desember Kekayaan Sio babi tahun 2019 Karena bentrokan dengan Dewa Tai Sui, Anda orang babi akan memiliki nasib buruk untuk kekayaan. Selain pendapatan yang tidak stabil, Anda akan menderita kerugian finansial yang tak terduga dan membuat uang terbatas untuk membuat dapur ngebul. Jika Anda ingin terlibat dalam spekulasi, analisis dengan hati-hati dan jangan pernah percaya dengan mudah pada kabar angin dari internet atau orang asing. Sisi menguntungkan dari kekayaan terletak pada bantuan dari donatur dan peluang baru untuk kerjasama. Bentrokan dengan Tai Sui, bagaimanapun, akan membuat kerjasama virtual dan mengarah pada pengembalian material yang terbatas, selama Anda terus maju, Anda akan menghasilkan uang. Hubungan cinta Sio babi tahun 2019 Sulit mengatakan babi para Sio babi tahun babi adalah tahun yang rumit. Termasuk dalam hal percintaan baik bagi Anda yang sudah berumah tangga atau sedang pacaran. Bagi para Sio babi yang sudah berumah tangga akan cenderung mengalami pertengkaran di tahun 2019 ini akibat masalah-masalah keungan, atau masalah sepeles sekalipun. Kesulitan berkomunikasi serta salah memahami karakter pasangan masing-masing, dan mood yang cenderung buruk membuat hubungan cinta Anda menjadi kurang baik. Para wanita single Sio babi mungkin tidak akan menemukan kisah yang bagus pada tahun babi ini sedangkan bagi para laki-laki cobalah untuk menahan nafsu sesaat untuk tujuan yang lebih jelas seperti pernikahan. Kesehatan Sio babi tahun 2019 Seperti kami tulis di awal, pada tahun babi 2019 ini ada benturan aura antara Sio babi dan tahun babi sehingga berdampak buruk pada kesehatan Anda. Pada tahun 2019 Anda akan rentang pada beberapa gangguan kesehatan atau kecelakaan di air. Ditambah pula stres yang menerah akan membuat Anda kurang tidur dan merasa pusing lakukan cek kesehatan secara terarut dan jangan sampai terlambat. Dalam pola makan sehari-hari, perhatikan pola makan yang teratur tiga kali dan tepat waktu pilihkan hari-hari baik dan arah yang baik untuk memulai aktivitas perhatikan ini secara seksama dan jangan pernah bertindak secara tidak terarur dan gegabah. Anda mengharapkan ini menjadi tahun Anda, dan mungkin tidak berjalan seperti yang Anda inginkan. Jangan takut untuk membagikan masalah kepada orang lain karena teman dan keluarga Anda dapat menjadi kunci untuk melewati masa-masa sulit. Jika terlalu sulit untuk menanggung, mencari bantuan profesional berlisensi seperti terapi psikiater. Karakter sifat siobabi orang-orang dengan tanda zodiac babi Cina penuh perhatian, bertanggung jawab, mandiri dan optimis. Mereka selalu menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan untuk menanggung kesalahan orang lain yang membantu mereka mendapatkan hubungan interpersonal yang harmonis. Namun, terkadang mereka akan bersikap malas dan kurang aksi. Selain itu, sikap lugu dan jujur mereka terkadang menjadi bumerang yang menjadikan mereka mudah ditipu dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan siobabi Ramah-tamah, pemarah, setia, jujur, lembut. Kelemahan siobabi Naif, mudah tertipu, lamban, cepat marah. Elemen, jodoh, arah dan nomer keberuntungan siobabi. Hal-hal keberuntungan untuk babi warna, kuning, abu-abu, coklat angka. 2, 5, 8 mineral, batu akik arah dari keberuntungan, tenggara, timur arah kekayaan, timur laut arah cinta, utara hal-hal yang tidak beruntung warna, biru, hijau angka. 1, 7, 9 bunga keberuntungan, hidranga, tanaman pice, marguerite pasangan yang cocok, macan, kambing, kelinci, hindari, ular, monyet, babi. Selebriti dan orang terkenal yang lahir dengan siobabi. Henry VIII, Oliver Cromwell, Albert Schweitzer, Ernest Hemingwa, Stephen King, Alfred Hitchock, Woody Allen, Arnillen Schwartzenegger, Ewan McGregor, Hillary Rodham Clinton, Jenna Hoffman, Julie Andrews, Lucy Lampol, Luke Wilson, Mahalia Jackson, Maggie Chee Johnson, Mark Wahlberg, Nicholas Brandon, Rachel Weisz, Ronald Erdogan, Aguinis Dain, Amber Tamblyn, Yemi Winohousei, Charie Underwood, Mila Kunis, Chiang Kaisek, pemimpin Kuomintang berpengaruh abad ke-20 Cina, Laoshi, seorang penulis China.